Nasdem curiga KPK jati alat politik jatuhkan Cak Imin. Dari aspek sebagai warga negara kita harus menghormati hukum. Ini negara hukum. Cak Imin kalau diundang ya datang aja ke KPK. Tapi saya secara pribadi mempertanyakan kepada KPK ada apa dia memanggil Cak Imin setelah dideklarasikan sebagai calon wakil presiden. Apa murni ini penegaan hukum? Atau KPK sedang dijadikan alat politik oleh orang-orang tertentu? Mengapa kecurigaan itu timbul? Karena kasus yang akan diangkat ini kan kira-kira kasus 2012. Nah 12 sampai 2023 berarti kan sudah 13 tahun atau 12 tahun lebih. Itu selama sekian belas tahun itu kemana aja KPK? Ngapain aja dia? Mengapa baru sekarang manggil? Apa nggak sebelumnya-sebelumnya kasus ini dituntaskan, diselesaikan? Itu pertanyaannya. Jadi dugaan saya ini ada motif politik. Kalau itu yang terjadi betul, mpamanya itu yang terjadi betul. Betul itu terjadi. Maka KPK ini memang betul-betul brengsek KPK yang sekarang. Pimpinan KPK ini nggak perform. KPK nggak profesional, nggak punya integritas. Sehingga yang akan datang KPK ini harus diperbaiki lagi. Dengan pimpinan-pimpinan yang memiliki integritas, memiliki profesionalitas. Sehingga negara ini betul-betul bebas dari korupsi. Dan seluruh instrumen negara tidak dijadikan mainan-main termasuk KPK ini oleh via-via tertentu untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan bisnis atau untuk kepentingan menguntungkan sekelompok orang. Ya.